Balai POM Provinsi Banten menyita ribuan obat ilegal, mesin peracik, dan sejumlah barang bukti lain senilai 9 miliar rupiah. Sementara di Karawang, Jawa Barat, ratusan kosmetik palsu yang diduga mengandung zat berbahaya diamankan polisi. Ribuan obat ilegal berbagai merek diamankan petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten. Seluruhnya didapat dari dua distributor dan satu pabrik di Tanggerang, Banten sejak awal September. Petugas Bepom juga mengamankan kemasan dan mesin yang digunakan oleh pelaku untuk meracuk obat dan jamu ilegal. Diperkirakan nilai jumlah barang yang disita mencapai lebih dari 9 miliar rupiah. Setiap hari di pabrik ini seribu obat dan jamu ilegal diproduksi dan sudah dipasarkan ke hampir seluruh Indonesia. Bahayanya mulai dari bisa menyebabkan lambung kocor, gagal ginjal, kemudian jantung bisa kena, hati juga bisa kena. Ini dalam jangka waktu yang kalau dikonsumsi secara terus-menerus ya. Pembuat dan distributor obat dan jamu ilegal ini dijerat undang-undang kesehatan dengan ancaman pidana 10 tahun dan denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Sementara itu ratusan dus kosmetik palsu siap edar disita jajaran kepolisian Polres Karawang, Jawa Barat. Petugas telah menetapkan satu tersangka dan mobil sebagai barang bukti dalam kasus ini. Alat kosmetik yang sementara ini kita duga itu tanpa izin ya. Cuma setelah ini nanti mungkin kita akan melakukan pengecekan lab ke lab. Apakah ini mengandung bahan-bahan berbayar atau tidak, kita nanti tunggu hasil lab. Kosmetik palsu ini ditemukan di sebuah rumah di Kecamatan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Lewat bisnis ilegal ini pelaku sudah kantongi omset hingga ratusan juta rupiah. Iman Satosa, Iman Budiman melaporkan untuk NET.